Ratusan hewan peliharaan di Kabupaten Lebong mendapatkan vaksin anti-rabies secara gratis dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong. Pelaksanaan vaksinasi anti-rabies tersebut digelar di empat desa di Kabupaten Lebong. Hal ini lantaran keterbatasan jumlah vaksin yang diberikan pihak provinsi ke Kabupaten Lebong. Disampaikan Kabit Peternakan dan Kesehatan Hewan Meli Lela kegiatan ini dalam rangka waspada rabies. Total ada 400 ekor hewan peliharaan yang mendapatkan vaksin anti-rabies yang dilaksanakan empat desa yang ada di Kabupaten Lebong. Dikatakan Kabit untuk jumlah vaksin yang tersedia saat ini hanya 400 dosis yang diberikan oleh pihak Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu. Pihaknya saat ini telah mengajukan penambahan vaksin ke Pemprov Bengkulu mengingat masih banyaknya desa lain yang mengajukan vaksin anti-rabies. Pihaknya juga mengimbau kepada pemilik hewan peliharaan seperti kucing dan anjing agar dapat memvaksin rabies hewan peliharaannya tersebut dengan melaporkan hewan peliharaan yang akan divaksin kepada petugas kesehatan hewan terdekat atau langsung ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong. Robi Ardian, Sairbe TV melaporkan.